Pengadilan Negeri Jambi selasa sore balik menggelar persidangan kasus penyeludupan 38.325 ekor baby lobster yang terdiri dari Tigo Terdakwa, Bansyur Muammar Kadapi, dan Arifudin. Persidangan Kaliko adalah babak terakhir ketigo-tigonya menghadapi proses hukum di pengadilan. Majelis Hakim Arvan Yani memfonis ketigo terdakwa dihukum mendekam di penjara selama tiga tahun enam bulan. Terdakwa terbukti melakukan, lalu menyoro, serta turut melakukan, atau mengendengarkan baby lobster yang merugikan masyarakat. Selain pidana penjara, ketigo terdakwa juga dihukum dengan pidana dendam masing-masing 500 juta subsidiar enam bulan. Fondis tersebut sesuai atas tuntutan hukuman yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas ditrimonyo pengajuan tuntutan JPU sepakat, sedangkan terdakwa masih pikir-pikir. Wabar Aprizel, Jambi TV